Halo guys, selamat datang di channel Kacung Gaul by Denko Halo guys, disini Denny, apa kabar kalian semua? Semoga dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan ya, amin Oke guys, di konten kali ini, ini adalah di bagian ketiga untuk stang ya Yaitu stang SL atau standar Dan bahannya ini dari plat besi ya Oke, langsung saja ke videonya Untuk reviewnya ya Let's go Oke guys, di depan kalian ini sudah ada stang standar ya Berdipe SL, untuk kendaraan tigre Untuk stang ini cukup murah Karena bahannya dari plat besi, bukan dari aluminium Untuk panjangnya stang tigre ini mencapai 75 cm guys Ketebalannya itu sampai 2 mm aja ya Gak terlalu tebal Jadi ini rekomendasi untuk kalian yang low budget aja Untuk tingkat keamanan cukup aman Dan bisa dipakai sehari-hari guys Dan untuk kelebihannya sih, dari pemasangannya lebih mudah guys ya Dan untuk kekurangannya itu bahannya tipis Ketebalannya tipis Jadi gak terlalu tebal guys Oke next, disini ada stang XL Fiction guys ya Untuk fiction lama Panjangnya 73 cm Dan ketebalannya juga sama guys 2 mm ya Dan juga guys, jangan lupa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya Sekiranya kalau sehari-hari ya Mungkin pakai stang ini cocok banget Karena cukup simple Bisa dilihat itu ya ketebalannya Tidak seberapa tebal Cuma 2 mm Dan banyak dari plattus GS ya Terima kasih telah menonton Next guys guys Disini ada stang SL Fiction Untuk panjangnya ini cukup panjang 80 cm Dan untuk ketebalannya juga sama 2 mm guys Dan jangan lupa sesuaikan dengan kebutuhan ya Karena itu penting untuk keseharian Kita Ya coba bisa kalian lihat ya Tebalnya itu 2 mm guys Dari bahan plat besi ya Oke next Disini ada stang SL Sprinter guys Untuk kendaraan universal ya Dan untuk Stang ini mirip seperti stang jepit ya Cuma bedanya itu di last Kalian bisa lihat ya Di last Dan untuk panjangnya ini 75 cm guys Ya untuk ketebalannya Sama Cuma disitu ada Ada apa Tekukan Kayak tekukan gitu guys Nah bisa kalian lihat ya Tebalnya sama 2 mm Cuma ada tekukan gitu Dan itu ada deratnya guys Derat kasar untuk memasang Jalus setir guys Jadi Bisa dipakai untuk jalus setir ya Oke next Disini ada stang SL Tiger new guys Dan untuk ukuran panjangnya 78 cm Kedebalannya juga sama 2 mm Dan juga Jangan lupa Sesuaikan dengan kebutuhan guys ya Karena ini Stang standar Kalau untuk Kita touring Atau perjalanan jauh Adventure Tanjakan Rasanya gak cocok Pake ini Ini cukup untuk Sehari-hari guys Karena standar Nah dan juga Bisa kalian lihat ya Itu ketebalannya 2 mm guys Gak seberapa tebal Dan bahannya Dari pelat besi ya Misalkan kalian lihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke next Disini ada stang SL Ninja 150R Untuk panjangnya 80 cm Dan ketebalannya Juga sama 2 mm guys Terima kasih telah menonton 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 Dan ketebalan jauh setir Atau pertambahan variasi Untuk setir ini Terima kasih telah menonton Dan untuk kebutuhan Dan untuk kebutuhan Dan untuk kebutuhan juga guys Jangan dilupakan ya Jadi untuk kalau sehari-hari Pakai setang begini Ini lebih cocok guys Dan lebih murah Terjangka warganya Dan juga bisa kalian lihat Ketebalannya 2 mm Dan disitu ada juga tambahan Seperti plat besi ya Untuk tambahan Aksesoris lain Teruntuk Pakai jalu setir Bisa Ini posisi panjangnya 78 cm guys Bisa kalian lihat ya Oke sekarang next Ada Stang standar Aluminium guys Ini Stangnya bersifat Universal ya Untuk kendaraan apapun Juga bisa Dan juga Selain warnanya gold Itu ada bercorak biru guys Seperti Habis ke bakar gitu ya Bahannya Aluminium aloy Tapi untuk ketebalannya Sangat tipis guys Gak sampai 2 mm Bisa kalian lihat itu Ketebalannya Tipis banget ya 1 mm Dan untuk jenis Yang sering dipakai Di setang ini ya Setang pelangi ini Itu biasanya Di fiction Bison Satria Juga sering Untuk Kendaraan Honda Dan ya Maka kendaraan Laki itu Bisa dipakai Semua guys Baiklah guys Untuk video kali ini Saya akhiri Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Kalian untuk Sesuaikan Dengan kebutuhan Mengemudi Di kalian guys Karena setangnya ini Cukup tipis Kalau untuk Perjalanan Jawa Atau Yang suka Turin Keliling kota Sangat tidak Direkomendasikan guys Kalau untuk Sehari-hari Sangat rekomendasi Jadi untuk video kali ini Saya akhiri Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!